Intro Bak hilang keberadaan Sandra Dewi dipertanyakan belum cenguk suami sejak ditetapkan sebagai tersangka Intro 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 Bapak menghilang Sandra Dewi diketahui belum menjenguk Harvey Moise sejak ditetapkan jadi tersangka Keberadaan sang artis pun dipertanyakan Sebagai informasi, suami artis Sandra Dewi Harvey Moise Ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi tima pada Rabu 27 Maret 2024 Setelah ditetapkan menjadi tersangka, Harvey Moise pun langsung ditahan di rumah tahanan Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Selama 20 hari ke depan Dalam perkara ini, Harvey Moise disebut sebagai orang yang mengakomodir pertambangan liar di wilayah Ijin Usaha Pertambangan atau IUP PT Timah Meski kini sudah ditahan, rupanya pihak keluarga Harvey Moise termasuk sang istri Sandra Dewi belum menjenguk Hal itu disampaikan oleh Kapus Benkum Kejagung RI Ketut Sumedana dikutip dari Youtube Intense Investigasi Untuk saat ini pihak keluarga belum menjenguk Harvey Moise kata Ketut Sumedana Terkait kasus korupsi yang menjerat suami Sandra Dewi itu Ketut Sumedana menjelaskan langkah pihaknya dalam menangani kasus tersebut Dikatakan Sumedana bahwa tim penyidik kejaksaan agung saat ini Tengah melakukan pemeriksaan secara intensif Penyidik kejaksaan agung sampai saat ini telah melakukan beberapa pemeriksaan intensif katanya Hal itu dilakukan agar perkara tersebut bisa langsung berjalan dan segera bisa disidangkan Agendanya adalah bagaimana perkara ini bisa selesai digelar Bisa selesai dilakukan pemberkasan dan cepat dilakukan persidangan ujarnya Sehingga dalam penahanan para tersangka 20 hari ke depan pihak penyidik akan terus menangani Untuk kelanjutan kasus tersebut Sumedana dan pihaknya pun berharap agar perkara tersebut nantinya lebih cepat selesai Dalam waktu 20 hari ke depan penyidik akan melakukan seluruh penanganan Dan dalam 2 atau 3 bulan ke depan Harapannya adalah perkara ini sudah selesai ucapnya Sandra Dewi berpotensi jadi tersangka Di sisi lain pakar hukum Firman Chandra turut menanggapi soal suami Sandra Dewi Harvey Mois yang terjerat kasus dugaan korupsi timah Menanggapi kasus tersebut Firman Chandra jelaskan soal kemungkinan sang istri Sandra Dewi yang juga bakal menjadi tersangka Firman Chandra mengungkapkan ada kemungkinan Sandra Dewi juga turut menerima hasil dana korupsi yang diperoleh oleh Harvey Mois Sangat bisa ikut terjerat Pada saat dinyatakan seorang suami menerima aliran dana yang cukup deras Kemudian sampailah ke istrinya ujar Firman Chandra Firman mengatakan bahwa orang-orang yang juga menerima dana hasil korupsi Bisa dilakukan penyidikan Apakah mereka sebagai pasif bisa disidik? Bisa Ada pasalnya gitu loh namun hukumnya tidak terlalu berat Kalau enggak salah sekitar 5 tahun katanya Kendati demikian hal tersebut tetap ada proses karena turut menikmati hasil uang korupsi tersebut Namun tetap ada prosesnya gitu karena bagaimanapun dia menikmati tindak pidana Yang kita sebut korupsi atau pencucian uang terangnya Lantas Firman menilai bahwa sang istri bisa jadi mengetahui asal usul uang tersebut Terkait hal itu Firman menyebut orang yang menerima dana itu harus dihukum juga Agar mendapatkan efek jera Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!